Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam perenungan singkat kisah Santo Serapion. Serapion hidup di Mesir pada abad ke-4. Zaman itu adalah masa-masa cemerlang bagi gereja dan bagi Santo Serapion. Sebagai pemuda, ia mengenyam pendidikan yang baik dalam teologi kresten dan pelajaran sekuler. Beberapa waktu lamanya, ia memimpin sebuah sekuler kresten terkenal di Alexandria yang mengajarkan imam. Komutihan, Serapion.